Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat bis cok atau ubi selai coklat Ini rasanya enak banget, dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 1 kg ubi ungu, nah disini aku udah kupas dan cuci bersih Kemudian potong kecil-kecil Dan sebelumnya buat temen-temen semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Nah sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah selesai dipotong-potong, kemudian kita kukus Kukus kurang lebih selama 30 menitan atau sampai empuk Dan untuk mengukusnya, aku menggunakan steamer electric food STM100 dari Mito AID Dengan kapasitas 9 liter yang mampu mengukus secara cepat dan praktis Jadi bener-bener recommended banget, tunggu apa lagi, yuk beli sekarang Nah kalau sudah empuk seperti ini, langsung saja kita angkat ya temen-temen Selagi ubinya masih panas, kita haluskan ya Supaya lebih cepat mudah Dan disini aku menggunakan ulekan ya temen-temen Atau bisa juga menggunakan alat yang lain Setelah halus seperti ini, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Lalu kita aduk sampai tercampur rata Nah karena sudah dingin, jadi saya aduk menggunakan tangan ya Atau sebelumnya tangannya dicuci bersih Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya temen-temen Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan sedikit air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Nah ini digunakan sebagai perkat Untuk teksturnya encar seperti ini Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia Lalu kita potong menjadi 2 bagian sama rata Dan untuk hasilnya seperti ini ya temen-temen Oh iya disini aku menggunakan gunting supaya lebih mudah ya Setelah selesai dipotong-potong, kemudian kita ambil 1 lembar kulit lumpia Nah lalu kita lipat seperti ini Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu Ini digunakan sebagai perkat Dan sambil kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel Setelah itu ambil secemol adonan ubi Kemudian ubinya kita masukkan ke dalam kulit lumpia Dan kita bentuk cekungan seperti ini ya temen-temen Nah setelah itu masukkan secukupnya selai coklat Lalu timpa dengan sedikit adonan ubi lagi Supaya saat digoreng coklatnya tidak bocor ya Nah kemudian untuk pinggirannya kita lipat seperti ini Dan setiap lipatan olesi dengan larutan tepung terigu Nah untuk hasilnya seperti ini ya temen-temen Ambil kulit lumpia kemudian kita lipat seperti yang ada di video Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu Kemudian kita tekan-tekan supaya lebih nempel Lalu ambil secemol ubi Kemudian kita masukkan ke dalam kulit lumpia Setelah itu kita bentuk cekungan untuk tempatnya selai Supaya selainya tidak meluber kemana-mana Nah lalu kita tutup dengan adonan ubi Supaya saat digoreng tidak bocor Dan untuk pinggiran kulit lumpia nya kita lipat Kemudian kita lipat kembali Atau setiap lipatan olesi dengan larutan tepung terigu ya temen-temen Supaya lebih lengket Nah caranya gampang banget kan Oh iya bis cok ini bisa banget ya Kita simpan di dalam freezer atau dijadikan frozen food Asalkan ditaruh di dalam wadah yang tertutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dibentuk semua Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia hasil dari bis coknya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm insya Allah rasanya enak banget Dalamnya lembut dan lumer Manisnya pas Luarnya garing dan kriuk Perpaduan yang sangat pas Dijamin anak-anak maupun nerang duasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam nikah seperti ini Jamin pasti laris manis ya Karena bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh